Kwik Cakar Baja mampu bekerja di lahan sawah. Halo Pak Bos, kembali lagi di Mas Kwik Jalan-Jalan. Nah, pada kesempatan kali ini, Mas Kwik akan coba membuktikan performa Kwik Cakar Baja di lahan sawah menggunakan pisau roteri, Pak Bos. Nah, jadi Pak Bos, biasanya pisau roteri ini digunakan di lahan kering, biasanya untuk mengolah lahan uang merah, cabai, sayuran, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan coba membuktikan performa dari blade ini, atau pisau roteri ini, di lahan sawah. Tapi sebelumnya Pak Bos, disini saya akan memperkenalkan salah satu tipe dari pisau roteri Kwik Cakar Baja, yaitu namanya adalah blade B segmen, di mana blade ini terdiri dari tiga bagian, atau tiga segmen. Disini, disini, dan disini. Nah, jadi yang blade B standar itu biasanya hanya segini Pak Bos, untuk lebar kerjanya. Nah, kan tetapi di blade B segmental ini, kita ada tambahan atau extension agar lebar kerjanya makin lebar, dan pengerjaan lahan makin cepat. Meskipun Kwik Cakar Baja ini pada umumnya digunakan di lahan kering, untuk konstruksi as rodanya itu sebenarnya mirip dengan Kwik G1000 Boxer. Jadi dari mulai double seal disitu, kemudian biringnya itu mirip dengan Kwik G1000 Boxer, namun versi lebih kecil. Nah, jadi double seal itu sendiri nanti berfungsi untuk menahan lumpur air masuk ke dalam gearbox atau transmisi. Karena sering digunakan di lahan basah dan berlumpur, lifetime atau umur dari oil seal atau seal roda itu pasti akan lebih singkat daripada digunakan di lahan kering. Tapi jangan khawatir Pak Bos, untuk mengganti oil seal di Kwik Cakar Baja itu sangatlah mudah. Ini mirip dengan cara mengganti seal di Kwik G1000 Boxer. Pak Bos tinggal lepas saja 4 baut di bagian transmisi as roda, dan Pak Bos bisa mengganti sendiri di rumah. Nah, jadi secara konstruksi as roda, ini seharusnya mampu di lahan sawah. Nah, untuk membuktikannya, kita coba bareng-bareng Pak Bos. Yuk! Oke Pak Bos, kali ini Kwik Cakar Baja sudah masuk di lahan sawah. Nah, bisa dilihat di sana Pak Bos, teman Mas Kwik sedang mengoperasikan Kwik Cakar Baja. Bisa kita lihat di sana hasil olahannya. Tuh, ya. Oh iya Pak Bos, jadi untuk pengolahan di lahan sawah ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu adalah pengaturan alur pulinya. Ya, pengaturan alur pulinya gunakan yang low atau yang bagian sisi dalam. Ya, jadi V-belt dipasang di engine pulley dan main pulley yang bagian sisi dalam. Ya, yang dekat dengan transmisi atau bodi. Itu yang pertama. Kemudian, ketika menjalankan, itu gunakanlah speed 2. Ya, gunakanlah speed 2 untuk hasil cacahan yang maksimal. Begitu Pak Bos. Oke, baik Pak Bos. Kali ini Mas Kwik akan coba mengukur lebar kerja dari blade base segmental ini. Ayo Pak Bos. Ya, jadi dari sini, tadi ya, batas pemotongannya sampai dengan di sini. Oke, jadi lebar kerjanya 115 cm ya Pak Bos, untuk blade base segmental. Oke Pak Bos, kali ini kita sedang melakukan pencacahan yang kedua untuk hasil yang lebih maksimal. Misa dilihat di sini Pak Bos. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya sudah cukup lumayan. Akan tetapi, lebih baik lagi setelah ini diproses finishing atau diratakan dengan garu. Nah, untuk video kali ini, kita sudah buktikan Pak Bos bahwa Kwik Cakar Bajah mampu bekerja di lahan sawah. Dan jangan lupa Pak Bos, untuk selalu subscribe dan like video dari Traktor Kwik. Dan komen di setiap video yang kita posting. Dan jangan lupa untuk selalu update video yang kita unggah. Sampai jumpa Pak Bos.